Harga Jual Tandan Buah Segar Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Naganraya, Provinsi Aceh, Abdul Latif di Naganraya, Rabu mengatakan naiknya harga jual TBS kelapa sawit di daerah ini disambut baik oleh petani, Alhamdulillah, naiknya harga jual kelapa sawit sangat disyukuri oleh petani, katanya, ia mengatakan, ada sejumlah faktor yang memicu naiknya harga jual TBS kelapa sawit di tingkat petani, diantaranya adanya kebijakan bebas pajak ekspor yang mulai diterapkan oleh pemerintah, akibat kebijakan tersebut, harga jual kelapa sawit juga mengalami kenaikan di tingkat bawah, Abdul Latif mengatakan, pemerintah daerah juga akan terus melakukan pemantauan terhadap harga jual kelapa sawit di Naganraya, untuk memastikan harga komoditas bahan baku pembuat minyak goreng tersebut semakin membaik. Selain itu, pemerintah Kabupaten Naganraya, Aceh juga terus mendorong petani akan dapat memaksimalkan perawatan tanaman, sehingga nantinya kualitas hasil panen saat dijual juga lebih baik, demikian Abdul Latif. Sekian harga sawit untuk tanggal 21 Juli tahun 2022, untuk mendapatkan harga sawit setiap hari, silahkan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.